Pernah gak kamu berpikir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dunia yang kamu lihat sekarang adalah kenyataan? Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa orang yang ada di hadapanmu adalah manusia sungguhan? Pertanyaan-pertajaan itu barangkali terdengar klise. Tapi bagi mereka yang pernah masuk ke alam gaib, pertanyaan itu cukup masuk akal. Cerita itu sudah sering kita dengar, masuk ke dunia lain dan bertemu makhluk-makhluk yang susah dinalar memakai akal sehat. Yang unik menurut kami adalah kejadian itu seringkali dialami oleh para pendaki gunung. Kamu-kamu yang anak pecinta alam pasti paham, gunung memang menyimpan keindahan yang tiada dua. Di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, rasa capekmu terbayar. Kamu kecenduan, kamu ingin menapak gunung-gunung lainnya dan menaklukkan puncak-puncak lainnya. Tapi, di balik itu semua, gunung juga menyimpan cerita-cerita yang membuat bulu kudu kita merinding. Gunung menjadi tempat para pendaki mengalami kejadian-kejadian yang aneh, yang biasa berhubungan dengan mitologi lokal. Tema yang bakal kami bahas kali ini adalah gerbang gaib di Gunung Selamet. Gunung yang menyandang status sebagai titik tertinggi di Jawa Tengah, dan titik tertinggi kedua di Pulau Jawa. Di mana letak gerbang gaib itu? Apa yang pendaki rasakan ketika benar-benar memasukinya? Tetap di Persami, perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini melalui kanal Youtube Tirto, share di kolom komentar. Cerita mistis apa yang menurutmu menarik dan patut kami angkat. Terima kasih telah menonton! Mas Bambang memelukku. Berat sekali. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, Kamu gapapa kan? Gapapa mas, kataku. Tapi sepertinya dia masih tidak percaya. Dia membentuku menurut ngeransel, mengecek semua kondisi tubuhku dari atas sampai bawah. Lalu dia bertanya, Kamu tuh kemana aja sampai ngilang berhari-hari? Ya, bagi orang-orang aku dinyatakan menghilang selama empat hari. Tapi bagiku, aku baru saja mengalami kejadian aneh. Sekitar empat jam saja. Dan perbedaan waktu, konon karena aku masuk ke alam lain. Ini adalah kisah pendakianku di Gunung Selamet pada tahun 2007. Aku hanya berdua, bersama Mas Bambang, seniorku di Organisasi Pencita Alam, yang sudah beberapa kali naik selamet. Dia sudah berpengalaman, dan ini juga bukan pendakian pertamaku. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa nervous. Tenang! Begitu kata Mas Bambang saat kami naik bus menuju Purbalingga. Kami menginap semalam di rumah teman kami. Paginya, kami segera berangkat ke base camp pendakian via pos Bambangan. Ya, itu dia, puncak Gunung Selamet. Yang terlihat jelas karena pagi itu cuacanya cerah. Aku menghirup udaranya dalam-dalam. Wah, semangatku meningkat! Setelah mengurus administrasi, berdoa kami mulai pendakian. Nah, sekedar informasi, sebenarnya ada beberapa pos pendakian. Tapi kami memilih pos Bambangan, karena jalurnya lebih pendek. Untuk menuju puncak, kami harus melewati sembilan pos. Sepanjang perjalanan, kami tidak banyak berbicara. Pos pertama terlewati, lalu pos kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ternyata medannya cukup menantang juga, tapi semua terbayarkan, melalui pemandangan alam yang luar biasa. Lanjut, kami kemudian mencapai pos enam, tujuh, delapan, dan kesembilan. Di puncak, aku tersenyum lega, sambil mencoret gunung selamat, dari daftar pendakianku. Total perjalanan ke puncak selamat, itu memakan waktu sekitar tujuh jam. Sekarang, pukul dua siang. Kami kemudian turun. Sampai pos lima, karena sudah sore, kami memutuskan untuk pendirikan tenda. Kami harus bermalam, sebelum melanjutkan perjalanan, keesokan harinya. Nah, di malam itulah, perasaanku mulai gak enak. Aku memang kelelahan, gara-gara mendaki seharian. Tapi malam itu, aku susah sekali tidur. Satu, dua, tiga jam, aku tetap tidak bisa tidur. Baru pada pukul satu malam, akhirnya, aku tertidur. Kesokan paginya, perasaanku masih gak enak. Kami memasak kesarapan di lokasi, beres-beres, dan melanjutkan perjalanan turun ke pos empat. Pagi itu, auranya terasa berbeda. Langit agak mendung, kabutnya tebal, sampai-sampai kami tidak bisa melihat puncak selamat. Kami harus lebih berhati-hati saat menuruni jalur yang agak licin, karena ternyata semalam itu sempat hujan. Samar-samar sekitar 100 meter di depanku, tiba-tiba aku melihat jalurnya bercabang. Aku ingat yang sebelah kanan, tapi yang kiri, hmm, rasa-rasanya tidak. Sepertinya, waktu naik itu, aku tidak melihatnya. Kenapa sekarang gak ada? Mas Bambang bilang, dia mau duluan. Dia ingin segera sampai di pos empat, karena sudah ditunggu pendaki lain yang juga sempat berkema di pos lima. Aku tak keberatan, lagi pula ada banyak pendaki yang sedang turun. Mas Bambang melewati jalur kanan, nah, karena aku penasaran, aku memilih jalur kiri. Kupikir toh jalannya masih searah. Pasti aman. Uniknya lagi, jalur yang aku lewati itu diapit oleh dua pohon besar. Seakan-akan dua pohon itu adalah gerbangnya. Dan ketika aku melewatinya, aku merasa ada hawa yang tidak biasa. Waktu menunjukkan pukul 7.30, biasanya, semakin siang, kabutnya semakin menipis. Tapi ini tidak. Kabutnya justru semakin tebal. Dan semakin ke bawah, aku bertemu dengan banyak keanehan lain. Pertama, aku seharusnya bertemu dengan pendaki lain. Entah dengan yang sama-sama turun, atau dengan yang sedang naik. Ini kan akhir pekan. Kemana mereka? Kedua, meski jalurnya sama nih dengan jalur naik, kenapa pemandangannya berbeda? Seingatku, di kanan-kiri tuh ada banyak padang rumput. Sekarang, di kanan-kiri ku hanya ada pepohonan yang tinggi, lebat, dan menghalangi masuknya sinar matahari. Dan seingatku, sepanjang perjalanan, aku tidak menemukan pemukiman. Tapi setelah satu jam berjalan, aku mulai bertemu dengan rumah-rumah warga. Oke, perasaanku makin tidak enak. Aku melanjutkan berjalanan. Terus berjalan. Sampai aku yakin, seharusnya sebentar lagi aku akan sampai di pos 4. Tapi tidak. Sebab, aku justru bertemu perumahan warga lagi. Dan kamu tahu, apa yang paling aneh? rumah-rumahnya persis seperti yang ku lewati pertama kali. Awalnya aku nggak yakin. Ah, mungkin cuma kebetulan aja. Begitu pikirku. Aku terus berjalan, terus berjalan, dan satu jam kemudian, aku melewati pemukiman yang sama persis. Kali ini aku yakin, aku melewati pemukiman yang sama. Aku sempat menghitung jumlah rumahnya, benar-benar sama. Begitu juga tampilan rumahnya. Bahkan, bentuk pintu dan jendelanya. Persis. Jalan setengah jam, temu pemukiman itu lagi. Jalan setengah jam lagi, ketemu pemukiman itu lagi. Di titik ini, aku berhenti. Lututku lemas. Aku duduk di pinggir jalan, sambil ngos-ngosan. Aku hanya berjalan beberapa jam. Tapi rasa lemasku, rasa haus, dan laparku, seperti sedang berjalan selama berhari-hari. Aku harus segera mencapai pos empat. Sambil beristirahat, aku merenung. Aku sempat berpikir, aku ini sedang di mana? Bagaimana caranya aku pulang? Kenapa dari tadi aku hanya berputar-putar? Setelah nafasku mulai teratur, aku berdoa. Berdoa semoga aku diberi jalan keluar. Aku kemudian bangkit, menggendong ransel, dan berjalan menuruni jalur yang sama. 15 menit kemudian aku sadar, sepertinya aku sudah kembali ke jalur yang benar. Aku mulai mengenali pemandangan di sekitarku. Nah, itu dia pos selanjutnya. Puji Tuhan, aku terselamatkan. Oh, bukan, bukan. Ternyata aku tidak sampai di pos empat. Tapi aku malah ke pos satu, alias pos bambangan. Di sana aku melihat beberapa anggota timsar, yang dari raut mukanya menampakkan rasa kaget, sekaligus rasa senang. Aku dipapah menuju salah satu rumah warga. Tak lama kemudian, Mas Bambang masuk ke dalam ruangan. Dia memelukku erat sekali. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas, kataku. Tapi sepertinya dia masih tidak percaya. Dia membantuku menurunkan ransel, mengecek kondisi tubuhku dari atas sampai bawah. Lalu dia bertanya, kamu tuh kemana aja sampai ngilang berhari-hari? Ya, bagi orang-orang aku dinyatakan menghilang selama empat hari. Tapi bagiku, aku baru saja mengalami kejadian aneh. Selama empat jam saja. Dan, perbedaan waktu. Konon karena aku masuk ke alam lain. Pos Saramanto Bagi kamu yang pernah mendaki Gunung Selamat, kamu pasti pernah mendengar nama itu. Saramanto adalah sebutan untuk pos empat di jalur pendakian Gunung Selamat. Pendaki akan melewatinya jika memulai perjalanan dari pos Bambangan. Di pos Saramanto, konon para pendaki akan merasakan aura yang berbeda. Aura mistis yang tidak dirasakan di pos-pos sebelumnya atau bahkan di gunung-gunung lainnya. Dari segi bahasa, Saramanto berasal dari gabungan kata samar dan hantu. Sudah bisa ngebayangin kan kenapa namanya seperti itu? Ada semacam imbauan agar pertama, pendaki tidak disarankan mendirikan tenda di pos Saramanto. Kalau nekat, apalagi sampai menginap, jangan heran jika pendaki akan mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalnya, mereka akan melihat penampakan hantu. Kadang jelas, kadang samar-samar. Tapi yang pasti, mereka adalah penghuni daerah situ. Karena pendaki pada dasarnya adalah tamu, imbauan kedua adalah untuk mengucapkan salam ketika melewati pos Saramanto. Intinya, para pendaki harus sopan. Dan yang paling terkenal dari pos Saramanto itu adalah gerbang gaibnya. Jadi, di depan pos Saramanto ada dua pohon besar yang berjajar menyerupai sebuah pintu. Pintu itu dipercaya sebagai gerbang memasuki dunia gaib. Lebih tepatnya, memasuki kerajaan makhluk astral yang menghuni Gunung Selamat. Apa yang terjadi jika pendaki memasuki gerbang itu? Testimoninya macam-macam. Ada yang sampai ke pemukiman warga, namun warganya tidak menjawab saat diajak berbicara. Ada yang sampai ke sebuah pasar, kondisinya sangat ramai, namun orang-orang tidak mau diajak berinteraksi. Menariknya, meskipun ceritanya bermacam-macam, menang merahnya tetap sama. Yaitu, para pendaki merasa sedang berputar-putar di jalur yang sama. Mereka tidak pernah sampai ke pos berikutnya. Mereka berkali-kali melewati pemandangan yang sama dan bertemu dengan orang-orang yang serupa. Konon, tidak semua pendaki bisa keluar dengan selamat. Bagaimana caranya untuk bisa selamat? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, pos Saramantu adalah satu dari sekian banyak cerita mistis yang ada di Gunung Selamat. Kamu tidak harus percaya pada cerita-cerita itu. Tapi yang jelas, kamu harus menjaga sikap saat berada di Gunung Selamat. Sopan, ingat, kamu adalah tamu. Kamu wajib menghormati Tuhan rumah. Sopan, selain itu adalah budaya kita, berlaku Sopan juga bisa membantumu terhindar dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Saya Yantina dan mewakili rekan saya Dika pamit undur diri. Sampai jumpa di persami edisi berikutnya. Ciao!